Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Rewriting Promise Chain with Async Function Ini kelanjutan dari video sebelumnya Yang merupakan contoh dari bagaimana menulis kembali rantai promise dengan fungsi async Nah, disini ada alternatif ya Jadi setelah sebelumnya kita membahas bagaimana menulis kembali rantai promise dengan menggunakan async function Ternyata ada cara lain Jadi disini katakan alternatively itu alternatif ya kita bisa chain ya Kita bisa menjadikan rantai promise dengan catch Nah, contohnya disini ya Async function get process data Ya, url Lalu convey dengan wait download data ya url Dot catch Ya, dot catch E download fallback data url ya Jadi disini kita akan menunggu ya Menunggu data yang didownload ya Dari url yang dimasukin ke function get process data ya Lalu setelah itu ya Setelah itu, kalau misalkan ada error Maka errornya langsung di catch Ini ya, langsung di catch Dan langsung menjalankan fungsi download fallback data url Ya, tapi Kalau tidak ada ya, maka const v ini tidak berisi error Tentu saja tidak berisi error ya Karena bukan return dari download fallback data url Yang akan masuk ke dalam const v ya Tapi merupakan hasil return langsung dari download data url function ini Dan setelah itu kita bisa lihat return process data invoker ya V Nah, jadi returnnya ya kita ambil dari function process data invoker Lalu kita masukkan const v ini ya Const v ini kita masukkan Sehingga return datanya merupakan Return datanya ya Return data v ini Merupakan hasil return dari Dari function process data invoker Jadi function get process data Akan mendapatkan return Yang mana sebenarnya return dari function process data invoker Nah, disini dikatakan Di dalam dua versi yang dituliskan kembali ya Perhatikan bahwa tidak ada await statement setelah return ya Setelah return ini tidak ada await Ya, meskipun Meskipun ya Kalaupun ada await setelah return Juga valid ya Nah, disini dikatakan nilai return dari asing function Secara implisit dibungkus ya Di dalam promise.resolve Ya, jika belum merupakan promise Ya, jika belum merupakan promise Maka akan dibungkus di dalam promise.resolve Oke, kita lanjutkan dengan promise.all Apa itu promise.all ya Promise.all disini dikatakan Promise.all static method ya Mengambil iterable dari promise Sebagai input Dan mengembalikan single promise Return promise ini Dipenuhi ketika semua input promise dipenuhi Termasuk ketika Iterable yang kosong dipass Dengan sebuah array dari nilai fulfillment Dia akan reject ya Ketika Satupun juga ya Ketika ada input Ketika ada input Berarti satu pun juga input ya Dari promise itu reject Dengan Alasan first rejection Return promise Return value dari sebuah promise adalah Jadi nilai returnnya dari sebuah promise adalah Bisa already fulfill ya Kalau iterable pas kosong ya Jadi statusnya bisa Bisa already fulfill ya Kalau Kalau ya Iterable yang diberikan itu kosong Bisa juga asynchronously fulfill ya Ketika semua promise Di dalam iterable yang diberikan terpenuhi Ya nilai fulfillment adalah sebuah array dari nilai fulfillment Di dalam urutan promise yang diberikan ya Tidak peduli mengenai urutan kapan selesainya ya Jika iterable yang di pass tidak kosong ya Tapi berisi Tapi Tidak ada promise Yang pending ya Tapi terdiri dari promise yang semuanya gak ada pendingnya ya Maka return promise masih asinkron Ya masih asinkronos Berarti masih Bersamaan ya Masih Masih Ya masih asinkronos Masih bersamaan Tidak berurutan ya Bukan berurutan ya Untuk di fulfillnya ya Untuk dipenuhinya Jadi untuk dipenuhinya masih bersamaan Bukan berurutan Nah lalu Kemungkinan yang ketiga Yaitu Asinkronos rejected Ya artinya Ditolak ya Asinkronosnya ditolak Yaitu Ya berurutan Bersamaannya itu ditolak ya Ketika Salah satu dari promise Ya dari iterable yang diberikan Reject ya Reject Reject katanya terdapat penolakan ya Nah disini Alasan penolakan ini adalah Alasan penolakan dari mana Dari mana ya promise yang pertama kali ditolak Seperti itu Jadi bukan Jadi misalkan banyak promise kan Karena promise.all Misalkan ada tiga buah promise ya Semuanya All nya Tapi dia akan mendapatkan status Asinkronos reject Cukup dari salah satu promise aja Dari ketiga buah promise itu Misalkan ya Yang pertama kali Mengembalikan ya Meritun nilai Reject Oke Tapi beda ya Beda kalau fulfill Asinkronos fulfill Asinkronos itu Kalau fulfill ya Dia harus menunggu Ya dia harus menunggu Semuanya untuk fulfill ya Jadi misalkan ada tiga Ya maka tiga-tiganya ditunggu Sampai semuanya returnnya Fulfill ya Nah itu maka Jadi statusnya Asinkronos fulfill Nah itu gak peduli urutannya ya Apakah Promise pertama dulu yang return Atau promise ketiga dulu yang return Itu gak peduli Oke masih mengenai promise.all Function ya Nah promise.all method ini adalah Satu dari Metode Promise yang berjalan bersamaan ya Konkurensi ya dia Konkurensi method Dia bisa berguna Untuk Menggabungkan hasil dari Dari beberapa promise ya Ini umumnya digunakan Ketika ada Banyak ya Yang Multiple Multiple itu artinya ada Banyak atau beberapa ya Beberapa Yang berhubung Tugas Tugas secara bersamaan Yang berhubungan ya Yang mana Secara kode ya Secara kode itu Keseluruhannya Bergantung pada Keberhasilan kerja tersebut Jadi Semuanya dari mereka Kita ingin untuk terpenuhi Ya Sebelum kode bisa Melanjutkan eksekusinya Nah disini promise.all ya Akan Segera reject ya Jika Ada Input promise Yang rejecting ya Sebagai perbandingan ya Promise mengembalikan promise.all Settle Akan menunggu untuk semua Input promise Complete ya Lengkap Tidak peduli Apakah Apakah Ada satu yang reject Atau tidak ya Jadi kalau promise.all Settle Bukan promise.all Dia akan nunggu Semuanya nunggu Jadi Apakah dia Fulfill ya Asynchronous fulfill Atau Asynchronous reject ya Misalkan ada 3 ball promise Yang perlu ditunggu ya Dan Misalkan untuk reject ya Untuk reject Sudah ada satu Misalkan promise kedua ya Promise urutan kedua Sudah Melakukan reject Tapi kalau kita gunakan Functionnya promise.all Settle Dia akan menunggu Tiga-tiganya dulu Baru menjadi reject Dia akan ditungguin Yang dua lagi Yaitu promise pertama Dan promise ketiga Lain dengan promise.all Kalau kita gunakan Promise.all Cukup satu aja yang reject Otomatis sudah langsung Reject Dengan segera Tidak akan ditunggu-tunggu lagi Nah jadi Di sini dikatakan Penggunaan all Settle Jika kita perlu hasil Akhir Dari masing-masing promise Dalam Input Interable Tapi kalau kita Hanya ingin tahu Bahwa Bahwa Totalnya sebenarnya Di reject Apa di fulfill Itu lebih cocok Kita gunakan Function promise.all Kecuali kita ingin Dapat detail Satu persatu Promise mana aja Yang Yang reject Dan promise mana Yang fulfill Itu lebih cocok Kita gunakan Promise.all Settle Nah di sini Ini merupakan contoh program Promise.all Exempel Kita bisa lihat Function resolve After 2 second Console.lock Starting slow promise Return new promise Return new promise Resolve Set time out Kita bisa lihat Resolve slow Console.lock Slow promise is done Setelah 2 second Di sini 2000 millisecond Lalu di sini Function resolve After 1 second Console.lock Starting fast promise Return new promise Resolve Set time out Resolve fast Yang ini cepat Lebih cepat Dari yang di atas Lalu ditampilkan Ke layar Fast promise is done Tapi cuma 1 second 1 detik Jadi kita udah ada 2 2 function Yang satu Nunggu selama 2 detik Yang satu lagi Menunggu selama 1 detik Hanya untuk Menampilkan Kata-kata ini Slow promise is done Lalu fast promise is done Nah udah ada 2 Nah lalu Kita lanjutkan lagi Soskode Kita bisa lihat Promise.all Example continue Nah kita buat Asing functionnya Asing function Concurrent 1 Misalkan nama functionnya Console.lock Concurrent 1 Start Nah kita bisa lihat Nah Dalam asing function ini Kita akan Menjalankan 2 buah timer ini Secara bersamaan Dan menunggu Keduanya untuk selesai Itu caranya Const result Sebenarnya Wait Promise to call Pakai function Promise to call Ya udah jelas Bukan promise to settle Resolve after 2 second Dan resolve after 1 second Itu langsung dijalankan Ini 2 ya Ya memang tetap Biar bagaimana Resolve after 2 second Duluan Baru resolve after 1 second Tapi Ya boleh dibilang Hampir bersamaan ya Sangat cepat gitu Perbedaannya Sangat-sangat kecil Nah lalu yang kedua Lock Lock Hasilnya Bersamaan ya Lock hasilnya bersamaan Itu console.lock Return Yang ke 0 Disini ya After 2 second Dan console.lock Return yang ke 1 Yaitu After 1 second Dan perbedaan Antara menjalankan Ini 2 Mungkin hanya Seper Berapa millisecond Sangat cepat Jadi dibandingkan Kita menunggunya 2 second Dan 1 second Itu tidak ada artinya Ya pasti sudah keburu Dijalankan Dan tidak terlalu terpengaruh Ya mengenai Siapa yang duluan Nanti akan menghasilkan Menghasilkan return ya Ya udah pasti Resolve after 1 second Akan menghasilkan return dulu Nah disini Console.lock Konkurren 1 Dan Ya Nah kita bisa lihat Set time out Konkurren 1 Ya 7000 Nah Asing function Konkurren 1 nya Ini juga ya Akan dijalankan Setelah 7 detik Kemudian Ya Jadi kita tunggu 7 detik Ya Baru ini Dijalankan Seperti itu Nah Seperti disini ya Kita bisa lihat Kalau misalkan Resolve After 1 second Return yang duluan return ini Tiba-tiba Reject Udah langsung reject semuanya Jadi Cons result Hasilnya pasti langsung reject Ya Beda dengan Promose to settle ya Meskipun Dari soft After 1 second Ini returnnya reject Dia akan nunggu Sampai resolve After 2 seconds Reject juga Ya Baru Cons resultnya Ada isinya Ya Baru bisa Jalan ke sini Console.lock Ditampilkan ya Tapi kalau ini Enggak Ya Ini Barang 1 aja Satu aja Dia udah reject Ya Udah pasti Udah pasti Dia akan Cons resultnya Udah selesai Akan lanjut Console.locknya Nah Seperti itu Tapi Kalau dia gak reject Dia akan tunggu Yang satu lagi After 2 second Seperti itu Nah Baru disini Dijalankan ya Console.lock Dua buah ini Akan dijalankan Nah Disini dikatakan Di dalam Konkurrens Satu Function ini Promise.all Wires up Wires up Itu artinya Menyatukan Menyatukan Rantai promise Di dalam One go One go Di dalam Sebuah Di pack Dalam sebuah pack Dalam sebuah bungkusan Jadi seperti itu Dalam one go Maksudnya bahwa Operation Akan Gagal Gagal dengan cepat Tidak peduli Dari urutan Yang mana Yang ditolak Promise-nya ya Bisa juga After 2 second Ini tiba-tiba Sebelum 2 second Malah dia duluan Yang reject Ya Mungkin aja Function ini After 2 second Kita ubah gitu Source code-nya ya Bukannya hanya Menampilkan Console.lock aja Tapi juga Akses ke network Ya kalau akses ke network Ya bisa jadi Dia duluan Duluan error Ya Bisa jadi Dia return duluan error Yaudah Kalau Dia return duluan error Akan langsung Result-nya Akan langsung Dapet Langsung error Dan Disini Katakan Dan Allure Akan selalu Terjadi Di dalam Promise chain Yang udah Dikonfigurasikan Ya Memungkinkannya Untuk Ditangkep Ya Di Couch Ya Dalam Cara yang Normal Oke Terima kasih Sampai Bertemu kembali Di video selanjutnya I Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.